Intro Fadil Sausu mampu tampil apik bersama Bali United di gelaran Liga 1 musim 2022-2023 Dari 9 pertandingan pertama Bali United Fadil Sausu mampu bertengger sebagai top asis sementara Liga 1 dengan 6 asis Dia mampu menyalip Vergonzi yang sebelumnya mengoleksi 5 asis Dari tampil apiknya bersama Bali United Ternyata Fadil Sausu pernah mengalami kisah pilu mengenai perjuangannya dan kisah keluarga besarnya yang sempat tertimpa musibah yang mengerikan dan mungkin tidak bisa dilupakan hingga saat ini Fadil Sausu lahir pada 19 April 1985 di Palu atau saat ini usianya sudah menginjak 37 tahun Meski sudah berumur 37 tahun tapi perannya di lini tengah Bali United masih cukup vital Dia merupakan salah satu gelandang yang mampu memberikan umpan-umpan manja ke lini serang yang itu sangat berbahaya bagi lini pertahanan lawan Tercatat dari 9 laga awal Bali United dia sudah 5 kali tampil dan mencetak 6 asis Catatan ini menjadikannya sebagai pencetak asis terbanyak sementara di Liga 1 musim ini Fadil Sausu mengawali karir sepak bolanya bersama Persisam pada 1 Agustus 2006 Satu tahun berikutnya dia bergabung dengan PSTK hanya bertahan satu musim di PSTK dia kemudian bergabung dengan Persik pada 1 Juli 2008 1 Juli 2009 dia kembali berpindah klub dengan membela Pontang FC di tahun 2011 dia memutuskan untuk menerima pinangan Mitra Kukar dan disini dia bertahan selama 3 tahun atau sampai tahun 2014 pada 15 Mei 2014 dia kembali bermain untuk Persisam Samarinda namun dia hanya bertahan satu musim saja sebelum akhirnya pada 13 Januari 2015 dia hengkang menuju Bali United dan hingga saat ini dia sudah 7 tahun membela Serdadu Tridatu Fadil Sausu merupakan sosok pemimpin di Bali United dia menjadi seorang kapten karena memiliki jiwa kepemimpinan untuk mengkondisikan rekan-rekannya di atas lapangan selain bertanggung jawab di atas lapangan terhadap rekan-rekannya dia juga kepala keluarga yang mampu menunjukkan tanggung jawabnya terhadap keluarganya di tahun 2016 Fadil Sausu dinobatkan sebagai pemain terbaik di Bali Island Cup kala itu dia mendapatkan hadiah sebesar 25 juta rupiah di saat yang bersamaan istrinya masuk ke rumah sakit dan Fadil menggunakan hadiahnya itu untuk mengobati istrinya dia juga selalu menyempatkan pulang ke kampung halamanya di Sopeng, Makassar meski dengan jadwal libur yang cukup singkat keluarganya sempat mengalami kisah pilu saat gempa dan tsunami menerjang Palu diketahui orang tua dan keluarga besarnya tinggal di Palu meski orang tuanya selamat kala itu namun ada beberapa anggota keluarganya yang sempat dikabarkan hilang termasuk kakak dan keponakannya berdasarkan data transfer market pemain bertinggi badan 174 cm ini memiliki kontrak bersama Bali United hingga 31 Maret 2023 dan nilai pasarnya saat ini adalah 869,08 juta rupiah terima kasih telah menonton!